Pihak kepolisian telah mendata seluruh korban lakalantas truk bernopol DK8941CH yang terperosok ke Tukat Jinah, Kelungkung, Rabu Siang 21 April. Semua korban diketahui berasal dari Sumba Barat, Dayak, NTT. Di antaranya, 8 korban, 1 korban yang tewas diketahui bernama Benjamin Ama, usia 25 tahun, di mana korban tewas di TKP setelah mengalami cedera kepala berat. Ibtai de Bagus Wardan, seizin kasat lantas AKP Wahyu Joko Nugroho, usia olah TKP menerangkan, korban tewas ini merupakan penumpang di depan saat kejadian, bukan sebagai sopir, sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Sopirnya Martin Melo, usia 36 tahun, masih hidup dan masih dalam perawatan di RSUD Kelungkung. Melo mengalami luka berat pada kepala, perut, dan punggungnya. Sedangkan 6 korban lainnya, antara lain, penumpang di depan, Wutrianus Bora, usia 23 tahun, mengalami luka robek di bagian kepala. Sementara sisanya merupakan penumpang di belakang, yakni di antaranya, Ferdinandus Tamuama, usia 23 tahun, yang mengalami luka pada bagian kepala, Christophorus Dedengara, usia 27 tahun, yang luka pada pelipis, Ardinele Raju Dapatalu, usia 27 tahun, yang luka pada kepala dan kaki kanan, Yapit Linus Luna, usia 20 tahun, yang luka pada telapak kaki kanan, dan Hendra, usia 25 tahun, yang cedera kepala berat dan luka dalam. Ini merupakan kecelakaan tunggal. Truk datang dari arah timur, saat tiba di TKP, Memang mengalami pecah ban, kemudian kehilangan kendali. Kendaraan oleng ke sebelah kiri, dan menabrak pagat pembatas sebelum terjun ke sungai. Kecelakaan menyebabkan ketujuh orang yang berada di atas kendaraan mengalami luka-luka, dan satu orang meninggal dunia di TKP. Dari hasil olah TKP sementara, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi karena lalainya pengemuri truk Bernopol Dekan 89 Pasar UCH, Martin Melo. Saat mengendarai truknya, ia kehilangan kendali sebagai penyebab kecelakaan lalu rintas. Pagi Ardine Balipos melaporkan.